Jadi menurut Bu Yeh ini bagaimana kualitas pemilu kali ini gimana? Karena saya bukan orang politik ya, cuma hanya membaca-baca saja lewat media ya. Banyak pengamat menyimpulkan bahwa kualitas penyelenggaraan Pilpres dan Pilek pada tahun ini, pada kali ini jauh lebih buruk dari masa-masa sebelumnya. Begitu dia mencela-mencela dari konstitusi, saya minta rakyat supaya bergerak. Cuma sayang, partai-partai yang ada yang duduk di Senan itu, itu nyaris semuanya ingin bergabung dengan rejim. Selamat datang di Answer On, Edi sharing and discussion bersama saya, Edi Wijaya. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang tokoh muslim nasional. Beliau pernah menjabat sebagai anggota MPR RI pada tahun 1997 hingga 1999. Dan beliau sekarang adalah Ketua PP Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Dan beliau juga adalah Wakil Ketua Mum Majelis Ulama Indonesia periode 2020 hingga 2025. Siapa beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya, apa kabarnya? Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Ini saya lihat aktivitas di tengah bulan Ramadhan ini apa saja, Buya? Yang pertama berpuasa. Ya, pasti. Dari waktu sahur sampai waktu berbuka ya. Kemudian mengisi beberapa acara di beberapa tempat. Di bulan Ramadhan ini kan masih suasana Pilpres. Jadi menurut Buya ini bagaimana kualitas pemilu kali ini gimana? Karena saya bukan orang politik ya, cuma hanya membaca-baca saja lewat media ya. Banyak pengamat menyimpulkan bahwa kualitas penyelenggaraan Pilpres dan Pilek pada tahun ini, pada kali ini, jauh lebih buruk dari masa-masa sebelumnya. Itu yang saya baca ya, yang saya simpulkan ya. Tetapi saya bisa memahamin ya, karena memang ada praktik-praktik tertentu yang itu tidak sesuai dengan prinsip jurdil. Prinsip jujur dan adil dan tidak sesuai dengan prinsip luber. Langsung umum bebas dah rahasia ya. Misalkan masalah bebas ya, ternyata ada intimidasi ya kan. Bebas itu kan artinya orang free untuk memilih ya, tanpa dicekokin kan gitu. Tapi ternyata ada pihak-pihak tertentu yang mencekokin, yang nakut-nakutin ya. Dan mengiming-imingi. Banyak tuh, variablen sangat banyak sekali. Yang intinya adalah, hal itu semuanya menjurus kepada tercabutnya kebebasan dari sang pemilih. Bukannya mungkin di Pilpres sebelumnya juga sering terjadi hal itu? Saya iya, tetap ada. Sejak zaman order baru itu ada, cuma yang kali ini saya lihat agak masif gitu aja ya. Kalau masalah itu ada, itu dari dulu ada. Cuma untuk prioritas kali ini, saya lihat, saya baca, saya amatin, ya emang agak lain dari yang sebelum-sebelumnya gitu kan ya. Kalau gitu kesimpulannya ya, kualitas pemilu kita tahun 2024 ini emang kurang bagus. Tapi karena saya bukan orang politik, ya bagi saya begini, mari kita mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari Pilpres dan Pemilu yang kita laksanakan tahun ini, supaya di Pemilu tahun 2020-2019 yang akan datang, Pilpres 2020 akan datang. Semakin baik lagi. Akan jauh lebih baik gitu ya. Tentang politik uang ini menurut Bu Iyak gimana ini? Soalnya, Kalau politik uang ini, Kan sering terjadi nih setiap kali Pilpres juga. Entah ampun saya, Tadi malam saya mendengar dari seorang teman saya, Saya masih mengira ya uang itu masih sekitar Rp20.000, Rp30.000, Rp50.000 gitu ya. Aplopnya itu maksudnya. Tetapi teman saya yang mantan politisi, yang tahu banyak lika-liku dunia politik, menyatakan, Bu Iyandra Bas, sekarang ini nggak laku lagi Rp50.000 gitu ya. Terus berapa? Minimal antara Rp200.000 dan Rp300.000. Mungkin lihat daerah kali ya. Ya, itulah makanya bagi saya. Saya kan nggak apa-apa. Cuma bagi saya ya, Dimanapun itu terjadi, Itu nggak bisa ditolerir ya. Bagi saya menarik itu orang yang nama Komeng. DPD beliau. Komeng itu tidak mengeluarkan uang. Bahkan dia manggung, Dia dibayar kan gitu ya. Dia manggung, Dia dibayar, Dia dapat duit. Jadi bagi saya, Komeng ini adalah sebuah sosok fenomenal ya. Dan ke depan menurut saya ya, Harus orang yang seperti itu yang harus ditampilkan. Maksudnya tanpa memeluarkan uang, Bisa terpilih. Ya, misalkan orang seperti A.A. Gim ya, Kalau dia ikut gitu ya, Itu saya nggak perlu kampanye, Nggak perlu ada uang itu secara saya. Ya, karena beliau sudah dikenal masyarakat luas ya. Ya, Abdul Somad ya, Kalau tampil, Das Al-Altif tampil gitu ya. Dan juga ada seorang ustad di suatu provinsi ya, Saya prediksi dia lolos. Untuk DPD. Oh DPD ya. Terutama mau lolos. Kenapa saya perkirakan dia lolos? Karena dia populeratannya tinggi. Dan dia tidak mengeluarkan uang juga gitu ya. Ternyata, Politik tanpa uang itu bisa. Jadi tidak semua. Sosok yang tampil itu memang sudah dikenal oleh konstituennya gitu. Cukupnya jadi pertanyaannya adalah, Dia nggak pernah tinggal di daerah tersebut, Nggak pernah bertemu dengan masyarakat tersebut ya, Tapi dia punya uang yang banyak gitu kan ya. Kemudian dia bisa memberi apa, Masyarakat kita ini kan banyak miskin ini ya. Ya, masih sebagian. Banyak miskin bagi, Maaf saja ini ya, Ketika terjadi antri beras beberapa waktu yang lalu ya, Itu yang diharapkan oleh ibu-ibu yang antri yang mengular itu tuh ya, Itu kan begini, Untuk 5 kilo itu harga pasar 75 ribu ya, Sementara disitu hanya 53 ribu. Jadi yang dia cari untuk mendapatkan 5 kilo, Marjin sekitar 22 ribu. Nah dia bisa membeli 10 kilo, Jadi hanya 44 ribu ya. Untuk mendapatkan, Untuk menghemat pengeluaran 44 ribu ya, Dia tega berantri, Berjam-jam ya. Bahkan ada yang pingsan gitu ya. Jadi bagi masyarakat lapis bawah, Uang saya 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu itu sangat besar. Sangat berarti lah gitu. Sangat berarti ya. Sehingga akibatnya yang terjadi menurut saya adalah ya, Tugas negara itu kan mencerdaskan bangsa ya. Tapi dalam hal ini menurut saya tidak mencerdaskan bangsa ya. Jangan harus mesejahterakan rakyatnya. Kalau mesejahterakan rakyatnya, Jangan dengan cara menyuap rakyat ya. Tetapi dengan cara memberdayakan mereka, Memberi mereka pekerjaan, Sesuai dengan pasal di Undang Undang Zab 5 ya. Memberikan pekerjaan yang layak, Bagi rakyat gitu ya. Supaya mereka bisa berkehidupan yang layak juga gitu ya. Jadi momen Pilpres dan Pemilu ini menurut saya adalah ya, Telah terjadi apa ya, Pengekangan ya, Kebebasan dari rakyat. Dan rakyat tidak lagi bisa menyampaikan apanya, Karena sudah dicekokin ya, Dengan uang gitu. Yang jumlahnya juga tidak seberapa sebenarnya. Tapi untuk permainan politik uang itu kan, Semua barengkali di semua paslon itu, Calegnya melakukan barengkali ya. Ya, tapi ada komeng itu ya, Fenomena komeng. Karena kalau saya lihat sih, Banyak orang lebih minat ke DPR RI, Karena kalau di DPD katanya kurang minat. Iya jelas lah, Karena gajinya kan tinggi. TIK UMP-nya kan pesan di DPR RI. Kalau di DPRD, DPRD-DKI mereka pasti berebut. Ada nggak ya? Di DPRD-DKI pasti. Karena gajinya dan TIK UMP-nya kan tinggi ya. Coba kan kalau di daerah-daerah tingkat 2, Mungkin barangkali ya, Lihat daerahnya juga gitu. Mungkin di daerah tertentu ya, Nggak ada apa. So, bagaimanapun juga, Orang kan ingin bekerja, Dan orang kan butuh uang juga ya. Betul. Lalu kalau seandainya misalkan, Gaji yang dia pedapat itu sedikit, Itu dia kurang berminat. Kalau sana yang tinggi ya, Apalagi ketika kita mendengar penjelasan, Ibu Chris Dayanti di televisi ya, Menjelaskan tentang, Berapa gaji, Berapa pendapatan seorang anggota DPR RI ya. Wah, banyak orang tergiur itu. Apalagi ada pendapatan-pendapatan Yang dia tidak ceritakan. Ya, masih ada ya. Yang masih invisible ya. Ya, sebagai perannya beliau ya. Itu kan. Itu kan yang jelas-jelas saja yang dia ceritakan. Yang nggak jelas. Yang nggak disebutkan. Saya pernah diajak oleh persen Dr. Din Samsudin Menerima tamu. Namanya George Soros. George Soros itu adalah seorang investor Pas Kakak Dunia itu ya. Ya, saya bilang sama beliau, Beliau bicara tentang humanisme dengan Pak Din Samsudin. Kemudian ya, saya lihat mereka asyik berdiskusi, Kemudian Pak Din minta saya untuk bicara. Saya bilang sama George Soros, Saudara ngajarin saya tentang humanisme, Tapi Anda nggak humanis. Karena Anda telah merusak ekonomi negara saya. Karena tahun 1998 itu krisis ekonomi, Kemungkinan besar beliau di belakang lainnya yang terjadinya. Semua orang tahu lah ya. Biang, salah satu biang kero dari apa. Krisis 1998 itu. Krisis 1998 itu adalah George Soros. Sehingga dalam sebuah podcast kayak gini juga, Si hostnya bilang begini, Saudara George Soros, Anda ini tidak disukai orang di Thailand, Di Malaysia, dan Indonesia. Karena Anda telah merusak tatanan sosial mereka. Apa George Soros? Saudara George Soros begini, Saya masih ingat sampai sekarang. Saya adalah pemimpin yang berjaya untuk memiliki duit. Dan saya tidak melihat kekosokan sosial yang saya lakukan. Kalau kita terjemahkan serba, Saya hadir di Thailand, di Malaysia, di Indonesia itu adalah mencari uang. Dan saya tidak peduli dengan dampak sosial yang terjadi akibat tindakan saya. Jadi di otaknya itu hanya uang sajalah? Itulah yang dikritik oleh dunia hari ini ya. Para pengusaha, para konglomer pada oligark itu hanya berorientasi profit. Itulah sebutnya PBB mengusung sebuah peraduk kumah baru yang disebut dengan 3P. Kalau awalnya hanya 1P, para pengusaha itu hanya berorientasi profit. Tapi PBB mengamanatkan harus 3P. Yang kedua adalah profit pertama, yang kedua adalah people, yang ketiga adalah planet. Jadi dalam berusaha itu, jangan hanya memikirkan uang, profit. Silahkan cari untung, tapi jangan dimakan sendiri. Dibagi kepada sama. Dan kalau sekarang kita berusaha mencari profit, jangan sampai merusak lingkungan. Nah, itu saya-saya bagus ya. Tetapi menurut saya itu masih kurang. Apalagi mesti ditambah, Bu ya? Belum Pancasilais itu konsep itu. Oh, ya kalau Indonesia harus Pancasilais. Kalau Pancasilais itu 4P. 4P yang keempat adalah Paradise. Paradise? Ya, surga. Oh, Paradise. Pasal 291 itu menyatakan negara berdasar atas ketuhanan Yama Esa. Kalau Paradise surga itu kan hubungan dengan Tuhan ya. Masuk atau tidak masuk ke dalam surga, ketuhan tergantung sama Tuhan. Oleh karena itu, perilaku pengusaha itu harus sesuai dengan ketentuan dari ajaran agama yang ada. Kalau saya sudah jadikan ajaran agama sebagai acuan, silahkan mencari profit. Dan kalau sudah dapat, untung, silahkan berbagi ya. Dalam mencari profit, jangan merusak lingkungan. Dan juga pikirkan untuk di masa akhirat di surga. Ya, supaya kita sukses dunia, sukses akhirat gitu ya. Bu ya, ini tentang toleransi beragama ini. Apakah Bu ya melihat di Pilpres kali ini masih ada politik identitas seperti mungkin menjual agama untuk memenangkan suatu paslannya? Saya rasa kita beruntung ya, karena pasangan calon yang maju itu tiga. Kalau tiga, dua lebih bahaya ya? Kalau dua, itu adu-adu apa, kayak adu kambing ya. Ini tiga ya, jadi agak, dan masing-masing punya karakteristik ya. Masing-masing punya stylisnya sendiri ya, dan memang menarik menurut saya ya. Memang menarik bagi saya, dan bagus ya, bagi saya bagus. Dan nuansa seperti tahun pemilu sebelumnya, yang katanya apa namanya itu, terlalu diwarnai oleh Sarah, apa namanya. Identitas ya. Politik identitas ya. Politik identitas, itu tahun, lima tahun yang lalu agak kental ya. Tapi kalau tahun ini kan sudah agak aman. Boleh dikatakan, tidak ada ya. Bu ya, kan juga secara terbuka mendukung paslon nomor satu ini. Oh iya, jelas. Nah, namun sekarang kan rekon ini kan yang menang nih paslon nomor dua, Prabowo Gibran. Nah, menurut Bu Ya ini tanggapan Bu Ya? Ya, kalau bagi saya, saya nggak peduli menang atau kalah ya. Yang penting bagi saya, saya kalau memilih seseorang, itu ada nilai-nilai yang saya junjung tinggi. Yang pertama adalah begini, di negeri ini ada dua ormas besar, itu NU dan Muhammadiyah. Ya kan ya? Kalau dua ormas besar ini bersatu, maka yang untung siapa? Tidak hanya NU dan Muhammadiyah, tapi bangsa ini akan mendapat untung dari bersatunya mereka. Tiga pertanyaan. Dari tiga calon ini, yang mana yang kira-kira bisa mencerminkan NU Muhammadiyah? Ya, di nomor satu. Anies lebih dekat ke Muhammadiyah, muhammin kepada NU. Nah, saya terus terang saja ya, tanpa menyebut dari negara mana ya, ada salah seorang petinggi, orang level kedua di pemerintahan di negara tersebut. Orang kedua ya, orang kedua. Wakil presidennya gitu. Semacam wakil presidennya lah, selesai level wakil presiden orang kedua ya. Dia bilang begini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Nah, karena umat Islam dulu pernah memimpin dunia. Di zaman daulat, bandi Umayyah, Abbasiyah, Turki, Usmani gitu ya. Kemudian diambil oleh era Eropa dan Amerika gitu ya. Tapi kata beliau ini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tapi umat Islam akan kembali memimpin dunia itu kata beliau bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan dari Turki, bukan dari Iran. Tapi adalah umat Islam dari Indonesia. Nah, saya titik pesan satu. Pesan ini yang saya nggak lupa nih. Tolong uhwa Islamiyah antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Jadi orang luar melihat, jika seandainya NU dan Muhammadiyah bersatu, maka umat Islam di Indonesia ini akan kuat gitu. Dan kalau seandainya umat Islam di Indonesia ini kuat, orang yang tidak beragama Islam jangan takut. Karena konsep yang diusung oleh NU dan Muhammadiyah adalah konsep yang berislam yang rahmatan di alamin. Dimana orang Islam tidak boleh berlaku zalim kepada orang yang tidak seiman dan sekeyakinan dengan dia. Jadi oleh karena itu ya saya mendukung. Saya nyatakan kepada Anies dan kepada Muhammadiyah seperti itu. Dan yang kedua, saya ini orang yang sangat konsen dengan masalah ekonomi umat, ekonomi rakyat. Karena apa? Karena ekonomi nasional ini menurut saya sudah sangat liberalistik dan kapitalistik. Jadi yang diharapkan apa? Sehingga masyarakat ini bentuk ikat piramid ya. Ke atas, setengah, bawah gitu ya. Yang di atas itu hanya sedikit. Kalau dalam dunia usaha dibagi dua aja. Usaha bersatu dan UMKM. Usaha bersatu jumlahnya hanya 0,01 persen. Tapi menguasai sebagai misalnya. Pelakunya hanya 5.550. Kemudian usaha menengah jumlahnya 0,09 persen. Jumlah pelakunya sekitar 60 ribu. Kemudian usaha kecil jumlahnya 1,22 persen. Jumlah pelakunya sekitar 700 ribu. Ada usaha mikro, ultra mikro. Jumlah pelakunya itu 64 juta. Jumlahnya berat sekali. Yang miskin saja di negeri kita menurut BPS berapa? 25,9 juta. Miskin itu. Itu sekitar 5 per 7 dari penduduk negara Malaysia. 5 kali lipat dari penduduk Singapura. Miskin. Itu baru pakai standar 1 USD. Kalau pakai standar BB yang 2 USD. Bisa 70-80 juta itu yang miskin itu. Oleh kantu pertanyaan saya, siapa yang perhatikan mereka? Negara semestinya itu. Negara semestinya. Bagaimana caranya supaya negara bisa mensejahterakan mereka? Ya harus menaikkan yang di bawah ke atas. Oleh kantu, kebijakannya harus dirubah dari trickle down effect kepada bottom up. Trickle down effect itu adalah di biaya yang di atas, maka dia akan menetes ke bawah. Misalkan ini. Di bio, seorang kolomerat gitu ya. Dia pasti memerlukan tenaga kerja kan? Berarti kan tercinta lapang kerja kan gitu ya? Kemudian dia juga membeli pasir kan? Tukang pasir kan hidup juga. Membeli kayu kan? Tukang kayu ya di hidup kan gitu ya? Kan menetes sebuah ya? Cuma kan menetesnya dikit. Sehingga kesenjangan sosial ekonomi kita semakin tajam, semakin tajam. Dan ini menurut saya berbahaya. Saya punya konsep. Bagaimana konsep saya ya? Mirip dengan yang dilakukan di Singapura dan di Korea Selatan ya? Artinya bagaimana caranya supaya kita bisa mencetak entrepreneur sebanyak-banyaknya. Karena entrepreneur kita baru sekitar 3 persen. Mendekati 4 persen baru ya. Kalau Jepang itu punya 10 persen. Kalau Amerika itu punya 11 persen. Kita baru mendekati 4 persen ya. Jadi menurut saya ini lebih akselerasi. Nah, saya ini punya sejarah dengan saudara Anies. Ketika Anies menjadi menteri pendidikan, saya menyampaikan saran ya. Untuk mencetak entrepreneur itu, itu harus perlu proses pembiasaan. Jadi anak-anak ini dibiasakan berbisnis. Saya menawarkan supaya anak-anak SDK1 dari SDK1 diajar berbisnis. Satu kali seminggu dia berdagang. Di kantin dan di halaman sekolah. Jadi satu tahun dia berarti punya pengalaman 50 hari berbisnis. Tamat SD dia punya pengalaman 300 hari berbisnis. Tamat SMA dia punya pengalaman 600 hari berbisnis. Tamat perguruan tinggi dia punya pengalaman 800 hari berbisnis. Kalau ada seorang anak punya pengalaman 800 hari berbisnis, saya yakin mentalitinya bukan lagi employee mentality. Tapi sudah menjadi entrepreneur mentality. Minimal intrapreneur mentality. Saya sampaikan ini kepada Pak Anies dan Pak Anies tertarik. Kalau Pak Anies tertarik, saya minta supaya Pak Anies nanti kalau jadi presiden, buat ini jadi si wakil bijakan. Tapi kalau beliau Menteri Pendidikan itu tidak terjadi? Sebulan setelah dia ketemu dengan saya, dia dipecat. Nah, gitu pertanyaan. Tapi kalau melihat sekarang yang Buya dukung ini kan pasang satu ini yang gambaran... Saya karena Anies itu... Anies lah yang sangat paham maksud saya. Karena dia sudah berjanji sama saya untuk mengimplementasikan apa yang saya inginkan. Itu gitu ya. Tuh. Saya katakan sama beliau, tapi sayangnya Pak Anies tiga bulan kemudian dipecat. Bukan tiga bulan Buya. Satu bulan setelah dipercet. Dia ingat itu. Dia ingat presiden itu. Satu bulan setelah presiden itu saya dipecat. Saya kira tiga bulan. Tapi harusnya Pak Anies waktu beliau kampanye ini jadikan program salah satu program unggulan. Harusnya. Ya mungkin barangkali nanti kan kalau dia menang kan saya bisa beri masukan ya. Kalau saya menangkan presiden Jokowi. Misalkan presiden Jokowi. Saya kan orang sering menganggap saya dengan Pak Jokowi itu sering apa ya? Oposan ya. Ya tapi kan Buya sering memberi masukan waktu dipanggil istana oleh presiden sering memberi masukan. Sekarang masih enggak? Saya ini terbilang orang yang sangat sering memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Setiap saya pergi ke istana kalau percetanya sama Pak Pratikno. Saya selalu menyampaikan kritik dan menyampaikan solusi. Dan itu kata Pak Pratikno sama saya. Apa yang Pak Bas sampaikan itu dicatat oleh Bapak oleh Pak Jokowi. Jadi berarti Pak Jokowi ini sangat mendengar kritik sangat mendengar saran. Kalau itu ketika saya pidato di depan beliau bagi saya itu hal yang biasa saja. Tapi kan bagi teman-teman beliau itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa. Waktu Buya masih ingat waktu Kongres Umat Islam MUI ke-2 kan waktu itu Buya pernah langsung di depan Pak Jokowi langsung mengkritik beliau. di depan umum itu bagaimana? Ya kalau bagi saya begini ya ada seorang imam besar namanya Imam Al-Ghazali kata Imam Al-Ghazali itu gini suatu masyarakat akan rusak kalau pemerintahnya rusak. Suatu pemerintah akan rusak kalau ulamanya rusak. Kapan ulama itu akan rusak kalau dia tidak berani menyampaikan kebenaran kepada sang penguasa. Saya yang memposisikan diri saya saya harus sampaikan dan beliau mengakui indeks gini kita 0,39 dalam bidang ekonomi dalam bidang pertahanan indeks gini kita 0,59 apa kata beliau? Semua yang dikatakan oleh Buya Dr. Haji Narabas itu benar. Begitu kan? Jadi artinya kan beliau mengakui fakta. Tetapi apa kata beliau? Tapi yang membuat itu seperti itu bukan saya. Yang membuat itu seperti itu bukan saya. Ya pahamlah kita maksudnya. Jadi dengan demikian terus terang saja saya sudah menyampaikan tugas saya sebagai pimpinan di MUI dakwah amar ma'ruh nemungkar. Kalau baik saya dukung kalau tidak baik saya ingatkan. Demi kebaikan harus diingatkan. Dan Pak Jokowi menerima. Bahkan Pak Jokowi menantang saya. Ini ada 12 juta hektare lahan yang mau saya bagi. Yang sudah saya ambil dari para konglomerat ini. 12 juta hektare akan saya bagi ini. Silakan Bapak-Bapak dan Ibu kalau berminat buat feasibility studies. Kalau bagus silakan temui saya didamping oleh Buya Narabas. Akan diberikan lahan untuk dikeluar. Ya diberikan lahan ya. Tapi sampai hari ini belum. Karena tidak ada yang datang kepada saya yang ingin meminta itu tidak ada. Belum dibuat FS-nya ya. Jadi kesimpulan saya ya memang ada niat baik dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat belum siap untuk menyambut niat baik tersebut. Ada niat baik dari masyarakat tapi ada juga ketidaksiapan dari pemerintah untuk menerimanya. gitu kan ya. Nah oleh kata bagi saya yang terpikir ya ya DPR lah sebenarnya salah satu lembaga yang sangat strategis negeri ini ya untuk bisa memainkan peran menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Cuma sayang partai-partai yang ada yang duduk di Senen itu itu nyaris semuanya ingin bergabung dengan rejim. Ingin koalisi ya. Ingin berkoalisi. Sehingga akhirnya ya semua yang diinginkan oleh presiden nyaris tidak ada yang tidak ada yang oposisi. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang kritik. Ada yang menolak tapi kan jumlah oposisinya kan sedikit sekali kan gitu ya. Jadi menurut saya sebuah negara itu akan sehat ya menurut saya. Kalau oposisinya dihormati. Dan harus berimbang. Supaya ada check and balance. Harapan Bu ya untuk presiden ke depan ini apa? Ya kalau harapan saya ya itu. Supaya mereka presiden dan presi yang terpilih nanti betul-betul berpedoman kepada konstitusi. Dan dalam bidang ekonomi kita harus sadar betul ya bahwa sistem ekonomi yang berlangsung hari ini menurut salah satu orang petinggi partai yang tidak usah saya sebut namanya bahwa sistem ekonomi yang sedang berlangsung dengar kita sekarang adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Pertanyaan saya sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai enggak dengan jati diri bangsa kita? Ya enggak sesuai dong. Ya kan ya? Karena sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu pasti akan menciptakan persaingan dan yang akan menang dalam persaingan itu sesuai dengan hukum Darwin yang akan menang yang paling prima yang paling kuat dan yang lemah kalah kan gitu ya tersingkir kan gitu kan ya. Nah pertanyaannya cocok enggak itu? Dengan budaya kita dengan fersah bangsa kita tidak cocok kan? Harusnya pemerintah ikut membantu makanya bagi saya bagi saya ya kalau kita ingin negeri kita menjadi negeri yang maju tidak hanya maju dari sisi materialnya saja tapi juga dari sisi batiniahnya ya maka menurut saya sistem ekonomi yang baik dan terbaik bagi manusia dan kemanusiaan menurut saya ya adalah sistem ekonomi Pancasila bukan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme bukan sistem ekonomi sosialisme komunisme tapi adalah sistem ekonomi Pancasila yang berketuhanan yang maesah yang mentinggi nilai perikemanusiaan yang mentinggi persatuan-persatuan yang mengedepankan musyarah yang diorientasikan bagi terciptanya keadilan sosial bagi sekolah Indonesia itu bagus sekali saya sampai sekarang bingung saya kok mereka bisa merumuskan Pancasila itu seperti itu itu bagi saya singkat tapi padat dan sangat luas menurut saya belum ada tandingannya itu ya ya mungkin nanti dari implementasinya itu itu harus nanti penjawabannya lebih jelas ya oleh karena itu saya minta siapapun yang menang nanti dalam bill press ini ya mereka harus komit dengan konstitusi begitu begitu dia mencela-mencela dari konstitusi saya minta rakyat supaya bergerak mengingatkan supaya dia kembali kejadian lurus ya begitu dia mencong rakyat harus meluruskannya nah cuma kan kadang-kadang gini yang nampak perintah ini dikritik terlalu tipis kupingnya gitu ya sehingga akhirnya ya orang yang menikuti dianggap oposan kayak saya misalkan saya kan dikategorikan oposan oleh oleh beberapa pihak kan padahal saya kan bukan oposan oposan itu kan orang punya kepentingan bagaimana caranya menjatuhkan lawan supaya lawan kekuasaan lawan bisa diambil saya kan tidak pengen begitu saya hanya menyampaikan kritik kemudian mencari menawarkan solusi silahkan dan saya tidak pernah menggerakkan orang saya tidak pernah menggerakkan orang untuk mendukung ide saya dan negara saya jadi the state of the terrorist gitu ya jadi negara istilah itulah negara teroris tapi karena Palestina ini sekarang dikuasai Hamas yang notabene dianggap orang tentaranya itu ada yang bersifat militer seperti teroris itu berangkali jangankan dia saya saja saya mau lawan saya kalau negara saya diambil tanahnya makanya ketika ada orang mau mengambil bagian dari negara saya saya mau jadi tentara tapi tentang perang Israel ini kan beberapa orang berpendapat bahwasannya itu kan ekses dari perang artinya pihak Hamas juga banyak yang melakukan kekerasan atau melanggar kemanusiaan salah satunya ini saya baca di berita ini ini kan ada influencer Indonesia jadi begini ya